Jaminan independensi kekuasaan kehakiman MK terancam. RUU MK ini betul membahayakan prinsip negara hukum karena salah satu elemen utama di dalam prinsip negara hukum itu adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti menerangkan bahwa rancangan Undang-Undang MK atas perubahan keempat dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 bermasalah. Bukan hanya dari sisi muatan, namun juga dari sisi prosesnya di mana dikatakan bahwa minim keterlibatan masyarakat dan juga syarat dengan intervensi politik. Yang pertama adalah lemah dari argumentasi asas kebutuhan atau asas keperluan. Kemudian juga dia tidak patut dilaksanakan karena masa lemda. Kemudian minim partisipasi yang bermakna. Kemudian materi muatan yang dapat melemahkan independensi dan dilakukan pada saat reses terjadi. Nah ini menunjukkan bahwa betapa pembahasan rancangan Undang-Undang ini memperlihatkan atau meyakinkan kepada kita adalah bentuk-bentuk intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman yang ini akan sangat membahayakan prinsip negara hukum. Apa yang dilakukan itu sangat memperlihatkan apa yang dikatakan oleh Kim Chapelle sebagai otokratik legalism. Jadi dia membuat produk hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum tindakan atau kebijakannya. Tetapi sebetulnya hukum yang dibuat itu adalah hukum untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang jauh dari tujuan ideal yaitu untuk kepentingan rakyat. Guna apa? Guna memajukan kesejahteraan umum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen memiliki fungsi check and balance kinerja pemerintah. Akan tetapi apabila rancangan Undang-Undang MK keempat ini terus dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan otoritarianisme yang sudah ditinggalkan kembali ada. Melihat bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara singkat dan juga cepat. Tim program Adapahar ini sempat mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembahasan rancangan Undang-Undang yang dianggap cepat ini kepada beberapa anggota Komisi 3 DPR melalui sambungan telepon dan pesan melalui aplikasi percakapan. Akan tetapi hingga video ini ditayangkan, tak satu pun yang merespon konfirmasi dan pertanyaan yang kami ajukan. Sementara mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Marwarar Siaan, berpendapat bahwa evaluasi atas Undang-Undang MK penting. Tetapi harus sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Tetapi belum tentu singkat dan cepat itu sesuai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh karena memang masalah-masalah yang dihadapi tentu tidak sederhana. Dia selalu kompleks. Dan inilah sekarang taruhannya, yaitu bahwa masa jabatan itu sudah lewat 5 tahun, meskipun belum mencapai 10 tahun, tetapi dikembalikan ke lembaga pengusul untuk evaluasi. Saya berpendapat evaluasi itu betul, tiap hari pun perlu dilakukan, tetapi siapa yang melakukan? Apa tolok ukurnya? Ini yang menjadi kembali kepada setiap lembaga pengusul dan boleh dikatakan ya, kalau produknya pembuang Undang-Undang senantiasa dikritisi dan bahkan dinyatakan inkonstitusional dalam judicial review, itu tentu menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan apa tujuan DPR membuat satu evaluasi tersebut, tapi kewenangannya ada pada mereka, itu tentu adalah sesuatu faktor kekuasaan berdasarkan penilaian subjektif mereka sendiri. Dan ini sangat berbahaya menurut saya. Melihat dampak jangka panjangnya, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Sihaan ini pesimis kemajuan infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045 bisa diraih. Apabila infrastruktur yang tidak terlihat yaitu sistem hukum peradilan kehilangan independensinya. Kita sedih juga, kecuali kalau pemerintah sekarang bisa melihat itu dengan cepat memperbaiki posisi ini, tetapi misalnya juga menyuruhkan kepada apa yang disebutkan ini revisi Undang-Undang MK, supaya ya tidak diundangkanlah. Semoga berbagai macam penolakan atas RUU MK ini didengarkan, agar independensi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia tetap terjaga. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan ada apa hari ini hanya di Youtube Tempo.co. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.